KONTROVERSI KONTROVERSI Belajar kelas 5 sekolah dasar salah satu sekolah di wilayah perbatasan Sebatik, Kelimantan Timur, memiliki sebuah cita-cita mulia. Dokter. Kenapa mau jadi dokter? Karena kalau ada orang sakit, kalau memak saya sakit, saya merawatnya. Pengen jadi dokter di mana? Di Sebatik atau di luar? Di Sebatik. Kenapa perlu jadi dokter di Sebatik? Karena di Sebatik banyak kemajuan daripada di luar. Padahal tak mudah bagi Sofi untuk menuntut ilmu, mengakses pendidikan seperti yang ia jalani sekarang. Lihat saja bagaimana Sofi harus menempuh perjalanan jauh untuk menuju ke sekolahnya. Tak ada yang mengantar, tanpa kendaraan apapun, dan bukan melalui jalan yang mulus dan beraspal. Sofi dan beberapa temannya harus perjalanan kaki, menempuh jarak puluhan kilometer dalam waktu lebih dari satu jam untuk sekali perjalanan. Melalui kebun kakau, menembus kebun kelabun kelapa sawit. Lewati jalanan menanjak dan menurun dari tempat tinggal mereka sampai sekolah. Tak jarang, tunas bangsa ini berhenti dan beristirahat sejenak di tengah perjalanan mengumpulkan kembali tenaga yang terkuras untuk melanjutkan sisa perjalanan panjang yang harus mereka tempuh. Lelah pasti terasa, namun keringat dan lelah anak-anak ini seolah terhapus kalau mengingat cita-cita yang sudah tersimpan dalam pendak mereka. Berangkat sekolah bersandal jepit pun jadi, demi menjaga sepatu sekolah mereka tetap awet, tak rusak dimakan jalan yang tidak bersahabat. Capek sih, capek apa boleh buat untuk kepandayan. Kalau misalnya lagi turun hujan gitu, tetap sekolah atau tidak sekolah? Tetap sekolah. Terus gimana berangkatnya? Berangkatnya tunggu berhenti hujan baru berangkat. Berteruduhnya, itu pun nggak tahu juga. Biasanya gimana kalau pas lagi berangkat terus turun hujan di tengah perjalanan? Biasa ada yang balik, ada yang terus sampai kebasaan. Perjuangan panjang Sofi dan teman-temannya menuju sekolah ternyata belum berakhir. Di sekolah, mereka disambut kondisi yang memprihatinkan. Sekolah Dasar 009 Sebatik, tempat Sofi menuntut ilmu, bukan sekolah dengan bangunan megah dan fasilitas mewah dan lengkap. Melainkan sebuah sekolah semi-permanen yang terdiri dari tiga ruang kelas dan satu ruang guru. Beberapa bagian dari sekolah ini sudah rusak. Tangga tak lagi utuh. Pintu lemari sudah tak lagi terpasang sempurna pada tempatnya. Dan beberapa kursi tempat duduk siswa yang mulai rusak. Tak ada pilihan bagi Sofi dan teman-temannya selain bersekolah di SD 009 Sebatik, Kalimantan Timur ini. Meski harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, sekolah inilah yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal Sofi. Sekilas, tempat tinggal Sofi dan keluarganya ini seperti rumah-rumah warga Kalimantan pada umumnya. Padahal rumah keluarga Sofi tak berada di wilayah Republik Indonesia. Ya, menjadi anak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Sofi pun ikut tinggal bersama orang tuanya di kampung bergosong Malaysia. Sebagai warga negara asing di Malaysia yang hanya berpekal paspor tinggal, anak-anak para TKI ini tak punya hak untuk mengenyam pendidikan di Malaysia. Meski kasihan melihat anak-anak mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah, para TKI ini tak punya pilihan lain. Terus menyemangati anak-anak mereka untuk sekolah, namun orang tua tetap bekerja di negeri tetangga. Oh, kadang-kadang mengeluh, bu. Sebab hari pagi, petang, pagi, petang, mendakit buki. Kadang-kadang mengeluh. Tapi karena dorongan kami orang tua, bersabar saja anak, ini untuk kamu masa depan. Kalau tidak ada sekolah, besok-besok kamu diketahui teman-temanmu yang lain. Saya di Malaysia hanya mencari kelebihan. Tidak ada bilang saya ingin tinggal di Malaysia. Tidak, Pak. Tidak, Bu. Ayah saya cari kelebihan di Malaysia, susah cari kerja di Indonesia, susah saya cari kerja di Malaysia, Bu. Untuk biaya anak sekolah saya di Indonesia, Bu. Bukan sekali dua kali, pihak sekolah meminta pemerintah untuk perinovasi panggunaan sekolah, sekaligus menambah ruang kelas. Namun sampai saat ini, keinginan para guru dan siswa masih terkenala status lahan sekolah yang masih bermasalah. Itu pertanyaan itu juga sudah sepertinya waktu dibilang begitu, kami pun pernah bilang, kenapa pemerintah dulu bangun sekolah ini kalau sudah tahu itu bermasalah, kenapa dibangun? Ya, mereka bilang, mereka cukup rugi, rugi satu kali bilang. Artinya ini anggap rugi sudah. Kurangnya jumlah ruang kelas, membuat proses belajar mengajar harus dibagi dua, bagi dan siap. Kondisi ini tentu saja tak menguntungkan siswa. Kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, ditambah jumlah guru yang pas-pasan, terkadang merugikan siswa sendiri. Padahal, sekolah ini mempunyai siswa yang berpotensi, Bobi salah satunya. Siswa kelas 6 ini, beberapa kali telah mengukir prestasi di bidang olahraga atletik. Bahkan Bobi sudah membawa nama Indonesia ke ajang pertandingan internasional. Di balik pahatan prestasi yang telah ditorengkan Bobi, ia pun menyimpan harapan, sekolahnya bisa diperbaiki. Sekolah kami yang dikasih bagus oleh pemerintah, sekolah kami yang dikasih bagus dengan pemerintah, dengan meraih cita-cita. Cira-cita jadi apa? Kondit. Sekolah swasta dan pesantren yang notabene dihuni anak-anak TKI pun, pernasib tak jauh berbeda dari sekolah negeri. Di beberapa sekolah swasta dan pesantren, asrama yang menjadi tempat tinggal para santri pun, kondisinya sangat terbatas. Satu kamar ditempati lebih dari 10 santri. Fasilitas belajar untuk para siswa pun tak bisa dibilang memadai. Harapan adanya bantuan dari pemerintah masih menjadi mimpi para guru dan pengelola pesantren. Bahkan pihak pengelola swasta merasa adanya perhatian tak merata dari pemerintah. Kalau dari pusat untuk ini, rasanya kayak jerah gitu, kita buat orang lain yang dapat. Kita buat orang lain yang dapat seperti itu. Nggak langsung kepada kami itu nggak ada. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengakui masih adanya lembaga-lembaga pendidikan di kawasan kebatasan yang masih terbatas kondisinya. Di swasta pun juga tidak bayar kan gitu. Nah, maksudnya diberikan dana pos ini kan. Ya, mungkin kalau ada bayar-bayar yang lain itu kan program-program yang cepatnya untuk mau lebih sih kan gitu. Pekerjaan pemerintah memang banyak, termasuk mengurus soal pendidikan anak-anak Indonesia. Namun, pendidikan bagi anak-anak berbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan seharusnya mendapat porsi perhatian yang lebih banyak. Jangan sampai, impian dan cita-cita generasi penerus bangsa ini harus terhenti hanya karena minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah. Tim Liputan 107. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!